Halo kawan-kawan semuanya, Sobat Petani Ganteng Hari ini saya akan membuat tepuk kompos dari kotoran kambing Nah, di belakang saya itu adalah kotoran kambing yang sudah siap difermentasikan Nah, untuk starternya itu saya hanya memakai air kolam lele ya Air kolam lele green water system Nah, kenapa kok cuma pakai air kolam lele mas? Nah, karena di dalam air kolam lele itu ada sekumpulan mikroorganisme yang bagus ya Yang bisa untuk mempermentasikan kotoran kambing Sebetulnya tanpa starter, kotoran kambing itu sudah bisa mempermentasikan sendiri ya Tapi, biar lebih cepat kita pakai starter Nah, itu di belakang saya sudah saya silakan Air dari kolam ikan lele Oke, nanti akan saya tambah dengan ini Probiotik Nah, nanti akan saya tambah dengan ini Dan nanti kita akan kucur-kucurkan Prata, lalu kita aduk Lalu kita simpan di karung Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah semua kotoran kambing dimasukkan ke dalam karung Kita taruh di bawah pohon ya Bisa pohon apa saja Taruh yang berisi kotoran tadi Kita taruh di bawah pohon maoni Kita tutup seperti ini Nanti setelah setiap satu minggu kita buka, kita aduk-aduk ya Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Cara pembuatannya Nah, budayakan menanam secara organik ya teman-teman Agar kualitas tanah kita itu Semakin baik ya ke depannya Kasian anak cucu kita nanti Kalau tanah kita itu semakin rusak Karena seringnya menggunakan pupuk kimia ya Nah, kawan-kawan semuanya Sampai jumpa Sampai ketemu di video saya selanjutnya Tetap di channelnya Petani Ganteng Wuih, semantar Oke, jangan lupa subscribe ya Untuk mengikuti video saya Sampai jumpa